Jangan rego bahwa Senpi tembak perintah tegas Jendral Maruli ke TNI di Papua, pasti OPM. TNI kembali menyebut organisasi separatis di Papua dengan nama OPM. Sebelumnya, sama seperti Palri, TNI menambah OPM dengan KKB. Berdasarkan arahan panglima TNI, Jendral Agus Subianto menambahkan OPM akan disertai dengan tindakan dan strategi. Hal ini semakin dipertegas lewat pernyataan kasut Jendral Maruli Sibajonta. Seperti diketahui, TNI kembali memakai nama OPM lataran menggacu dari nama yang sering disebut-sebut para pentolan organisasi tersebut. Menindaklanjuti pergantian nama tersebut, Jendral TNI Maruli memerintahkan anggota TNI di Papua tidak ragu berbuat tegas kepada OPM. Termasuk saat bertemu dengan seorang yang meneteng senjata api di Jaladat, pihak militer tak segan-segan mengambil tindakan jika pilihan ada orang bersenjata di Papua. Semua itu dilakukan agar terciptanya perdamaian diserada. Menurutnya, anggota TNI yang ditempatkan di Papua selama ini masih ragu-raga, termasuk saat membedakan mana anggota OPM yang bukan. Yang meninggaskan belasian ini untuk tidak ragu lagi, mengambil keputusan juga bertemu dengan oknomi membawa senjata dan membahayakan keselamatan aparat keamanan dan masyarakat. Bagi Maruli, seseorang yang membawa senjata di tempat umum sudah memperlihatkan indikasi bahaya. Misalnya, kita melihat adik membawa senjata, haruskah kita biarkan dulu? Lalu lapor karena itu belagang hukum. Kalau dianggap OPM bersenjata berbahaya, maka kami akan mengambil tindakan katanya. Namun Maruli tidak merinci lebih rinci. Perubahan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri akibat perubahan terminologi tersebut. Terima kasih telah menonton!